Oke baik para pecinta tanaman, disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah Insyaallah lengkap, siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Ya oke baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan Pada kesempatan kali ini saya mau mereview bibit mata lada, kelengkeng mata lada Nah ini adalah bibit kelengkeng mata lada Nah dari perbanyakan okulasi jadi gencah cepat berbuah cocok untuk ditanam di apa namanya Di tabu lampotkan cocok dan untuk ditanam di lahan langsung juga cocok Nah ini rekomen sekali karena kelengkeng jenis mata lada ini mempunyai buah yang sangat tebal dan biji yang sangat kecil Nah dilihat dari namanya sudah kelihatan mata lada, lada kecil Nah jadi ukurannya kecil, jadi bijinya selada, jadi kempet Dan kelebihan ini, kelebihan kelengkeng mata lada adalah buahnya yang apa namanya Buahnya yang tidak terlalu berair dan rasanya sangat manis dan berbuah sangat lebat Adaptif, nanti adaptif, jadi cocok untuk digabungkan ini cocok Untuk komersil ini cocok sekali Nah jadi sangat gencah, jadi ukuran berbuah itu kecepatan berbuah itu lebih cepat dari jenis-jenis yang lain Ini satu tahun kurang atau satu tahun lebih dikit sudah berbuah, sudah mulai berbuah Nah untuk daunnya seperti ini, dilihat dari daunnya itu seperti ini Jadi daunnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang dan ada tekukan disini, jadi menakuk disini Jadi disini juga ada didi apa namanya, kelengkeng merah atau kelengkeng bimpong, kelengkeng giant, disini insya Allah lengkap Nah ini yang saya review disini adalah kelengkeng mata lada, jadi sekali lagi sangat cocok untuk komersil Nah ini buahnya itu kualitasnya bagus, kalau dari keunggulan mata lada itu, ini buah tua Jadi tua, kematangan 80%, 70% itu dagingnya sudah tebal, sudah enak, bijinya sudah kecil Kalau jenis yang lain itu menunggu kematangan maksimal, baru dagingnya itu tebal Dan bijinya itu kalau yang selain mata lada itu biasanya bijinya normal, tidak kecil Nah jadi menunggu kematangan maksimal, baru bisa dipanen, baru buahnya atau dagingnya tebal Kalau mata lada beda, jadi kematangan 80% sudah bisa dipetik, jadi dagingnya tebal Nah seperti itu kalau jenis mata lada, disini juga ada kelengkeng merah Jadi mata lada, buahnya seperti ini ya Jadi tebal sekali, dagingnya, nah cocok untuk komersil ya Nah gitu baik, nah untuk sementara sekian dulu Nah review kali ini, jadi face review ya Jadi jangan lupa subscribe, like, share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan Nah ini bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!